waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Bang Pimpin untuk memaparkan ataupun berbicara harapannya memberikan inspirasi yang baik bagi kita dan juga dapat mendorong teman-teman berani memulai itu yang terpenting berani memulai untuk menjadi pelaku usaha begitu Bang, silahkan Bang Pimpin, saya berikan waktu dan kesempatannya baik, baik Teguh waktu saya berapa lama Gu? saya kasih waktu Bang Pimpin ini ada 15 menit Oh 15 menit? Oke Kelihatan ya Gu? Kelihatan Bang, kelihatan Oke, oke Shalom teman-teman Teguh dan teman-teman GMKI Girls sekalian Puji Tuhan kita boleh berkumpul sore hari ini langsung saja saya masuk ke materi saya jadi saya memprovokasi teman-teman lah beneran nih mau jadi entrepreneur karena entrepreneur itu sebuah pengertian yang khusus ya nanti setelah teman-teman melihat definisi yang saya sampaikan teman-teman silahkan pertimbangkan lagi lah mau jadi entrepreneur atau mau jadi pedagang aja atau mau jadi pengusaha aja jadi memang entrepreneur entrepreneur, dagang, usaha, bisnis itu beririsan tapi berbeda tapi berbeda nah itu semangat materi saya hari ini teman-teman itu provokasi yang saya sampaikan kepada teman-teman beneran mau jadi entrepreneur ya kalau memang definisinya ini relevan buat hidup teman-teman silahkan masuki tapi kalau enggak jadi pedagang aja jadi pebisnis aja cukup kok teman-teman udah keren udah mantap teman-teman seperti diperkenalkan oleh Tegu tadi dan apa disampaikan tadi ya salam kenal teman-teman saya Pimpin Bakhtiar jadi puji Tuhan di masa pandemi ini itu saya buka tiga sekolah bisnis ya satu mengaktifasi kembali Seci Institute ini sudah di launching sebenarnya 2018 oleh Prof. Emil Salim tapi karena kesibukan saya menyelesaikan S3 jadi enggak terlalu aktif lalu ada ProLab Property Business School itu juga 5 Juni 2020 kita buka bersama dua teman lalu ada Impactner Start Business School ada Yosa tuh kumpul sama Yosa saya sampai siang hari ini jadi saya dan Yosa kita sama-sama di Impactner nih Yosa ini manajer komunikasinya Impactner Start Business School dan itu saya juga sibuk mengajar teman-teman di beberapa kampus saya juga aktif di organisasi jadi kayak GMKI ini saya lumayan apa tuh kalau kata Abang Bahlil itu yang sekarang Menteri BKPM itu jadi memang ini kelompok apa tuh sepatu miring ya kalau teman-teman HMI bilangnya kelompok sepatu miring nih jadi kita taulah warna dan rasanya berkomunitas dalam saya juga disitu teman-teman saya saya aktif di HIPMI ya jadi di HIPMI itu banyak sekali aktivis HMI mungkin juga sebagian teman-teman GMKI ada disitu ya kira-kira itu perkenalan dari saya teman-teman baik teman-teman berbicara tentang entrepreneurship ini yang menjadi pertanyaannya kan apakah ketika orang buka usaha maka otomatis akan disebut sebagai entrepreneur tadi ya apa kawan kita di depan bilang ada 2% ya pelaku entrepreneur di Indonesia teman-teman tahu enggak pelaku usaha di Indonesia sendiri jumlahnya ada 64 juta ya kalau catatan saya 3,1% ya jadi dari 64 juta pelaku usaha itu hanya 3,1% yang layak disebut sebagai entrepreneur menurut definisinya pemerintah kalau menurut definisinya ilmuwan ada lagi jadi seseorang itu disebut entrepreneur itu jika memiliki ini 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 kira-kira macam-macam pendekatannya ada salah satu yang terkenal itu pendekatannya entrepreneurial orientation jadi itu ada 5 cuma saya lupa satu itu restacking jadi punya kecerdasan pengambilan risiko punya kedua agresiveness competitiveness jadi punya punya semangat untuk berkompetisi agresif dia berkompetisi ada inovativeness dia inovasi dan sebagainya macam-macam ilmuwan kalau membedefinisikan entrepreneur itu macam-macam lah tapi di titik ini kita melihat memang jangan mengaku entrepreneur kalau indikator itu tidak ada dan sekaligus pertanyaannya apakah dagang bisnis dan entrepreneur itu sama dia beririsan tapi berbeda teman-teman tapi dia berbeda lebih jauh lagi menurut catatan global entrepreneur monitoring Indonesia itu didapati dari sejumlah pelaku usaha di Indonesia itu apakah mereka melakukan usaha itu karena nafkah necessity driven atau karena peluang opportunity driven sebenarnya yang disebut sebagai entrepreneur itu jika dia melakukan usahanya itu karena opportunity driven bukan karena necessity driven jadi titik ini mudah-mudahan semakin terang buat kita semua tidak semua pedagang entrepreneur tidak semua pebisnis entrepreneur tetapi entrepreneur itu memang sesuatu kondisi yang khas ketika orang melakukan usaha ya teman-teman nah pertanyaannya disini kan lantas siapa yang layak disebut dengan entrepreneur sekali lagi di tataran ilmuwan banyak sekali definisinya saya sendiri lebih suka menggunakan definisinya guru saya jadi prop Rianugroho pakar kebijakan publik Indonesia mantan tim-timnya Pak Ciputra mantan timnya Pak apa yang terakhir dia menjadi staff alinya Pak Arief Yahya dia juga menulis buku tentang membangun entrepreneur Indonesia nah menarik teman-teman sekali lagi ya tentu saja bicara entrepreneurship itu sebenarnya semangat keberpeluangan opportunity driven jadi baik opportunity seeking dicari atau opportunity capturing ada peluang ditangkap nah jadi dengan dua pendekatan ini nah makanya di titik ini akhirnya kita jadi mengerti kenapa entrepreneurship itu urusannya bukan dagang doang bukan bisnis doang makanya kalau di perusahaan ada karyawan yang keren banget itu disebut intrapreneur perilakunya dia bukan hanya karyawan biasa tetapi karyawan di atas rata-rata rajin di atas rata-rata jujur di atas rata-rata inovatif di atas rata-rata ini bukan karyawan biasa ini intrapreneur makanya ada guru-preneur bagaimana dia dengan menggunakan kelas itu dia ngajar matematika tapi bukan sekedar bikin murid-muridnya siap ujian matematika tetapi melalui pelajaran matematika dia transformasi muridnya nah itu disebut dengan guru-preneur karena dia menangkap dengan ngajar matematika dia punya peluang untuk mengubah manusia jadi lebih baik jadi di titik ini entrepreneur itu bukan lagi soal bisnis dan dagang saja tetapi udah semangat keberpeluangan nah lebih jauh lagi bicara definisi entrepreneurship itu kalau Profian katakan adalah semangat kemandirian jadi gak ada modal ya gak apa-apa kita kan bukan bukan capital hunting kita entrepreneur menangkap peluang kalau guru dengan modal sendal jepit pun kita jadi konglomerat teman-teman itu entrepreneur karena bukan bukan masalah modal bukan masalah bisnis bankrut bukan masalah bisnis sukses dia tangkap peluang itu ada gitu sepanjang spirit itu tidak mati di dalam dirinya dia tetap akan bisa hidup dan sukses luar biasa maka bicara entrepreneurship itu bicara kemandirian dan baru-baru ini saya juga dapat definisi tambahan dari prokrian dan ini bikin saya merinding dikatakan disini entrepreneur itu semangat kepahlawanan jadi di tangan di tangan orang-orang jadi sukses bisnis itu bukan karena dia jago karena memang orang ini heroik gitu loh dia dengan bisnisnya mikirin konsumennya konsumennya jadi bagus dia dengan bisnisnya dia mikirin karyawannya karyawannya jadi sejahtera luar biasa jadi heroik makanya kita gak heran Jekma begitu sukses dengan Alibabanya sekarang dia ngomong kemana-mana karena Jekma itu memotivasi orang bukan karena tunggu sukses dulu saat miskin dulu juga jiwanya udah heroik rasa kepahlawanan ini dia tuangkan di Alibaba Alibaba naik daun luar biasa udah sukses sekarang dia ngomong kemana-mana jadi motivator bukan sesudah sukses jadi Alibaba jadi motivator bukan emang dari dulunya Jekma itu udah kayak begitu kebetulannya udah sukses nah makanya di titik ini juga kita ngerti kenapa Nadiem Makarim sesudah membesarkan Bojek jadi Menteri Pendidik itu bukan pengusaha sukses yang ditarik jadi Menteri bukan memang orangnya sudah luar biasa nah kita lihat keluar biasanya itu diekspresikannya di Gojek Gojeknya luar biasa diekspresikan ke Kementerian Pendidikan ya kita lihat lah kita juga punya optimisme dia akan luar biasa termasuk Bang Bahlil itu juga itu entrepreneur yang luar biasa saya tim beliau di HIPMI dulu jadi kita lihat lah geberakan beliau di BKPM ini karena saya tahu di HIPMI dia luar biasa konkrit sekali konkrit sekali beliau nah kira-kira ini definisi entrepreneur teman-teman lebih jauh bicara entrepreneurship itu memang definisi utamanya adalah keberpeluangan nah pertanyaannya dari mana peluang itu bisa kita dapatkan ya mungkin kalau kita ngobrol di warung kopi kita bisa bilang ya peluang dari sini dari situ tapi kita coba agak dikit sistematis kita bisa lihat bahwa peluang itu sebenarnya skampiter dari tahun 3-4 sudah nulis ada 5 minimum 5 sumber peluang pertama produk baru jadi ciptakan produk baru maka muncul peluang lalu pasar baru pasar baru itu artinya produknya mungkin gitu tapi kita cari pasarnya produknya udah-udah existing di pasar existing di market cuman kita cari pasar baru yang supply-nya masih kecil bahkan belum ada cara baru pasokan baru dan organisasi baru nah ini sumber-sumber peluang teman-teman kira-kira kalau disimulasikan misalnya kita simulasi nasi goreng gitu bicara produk baru ya nasi goreng semua orang udah bisa bikin dan semua orang senang tapi bicara produk baru ya misalnya kita tambahkan lah sambal korek ya jadi di dunia kuliner itu kan ada ayam geprek ayam geprek itu kan itu kayak ayam precikan di geprek kasih sambal korek jadilah ayam geprek artinya ini sebuah produk yang populer ya jadi nasi goreng sambal korek gitu ini kan sebenarnya udah jadi produk baru lagi gitu sifatnya inovatif lalu pasar baru ya jadi di kantin sekolah ada nggak peluang kita jualan nasi goreng supir-supir truck itu ada ada peluang nggak beli nasi goreng dari kita kalau ada peluang dan kita mampu distribusi itu pasar baru buat kita orang di Papua peluang nggak makan nasi goreng jangan kita bilang nasi goreng aja kok jual ke Papua itu KFC McDonald itu kan ayam goreng doang Dunkin Donut Jeko itu kan donat doang tapi marketnya ya itu mall bintang 5 pun ada dia lalu cara baru ya mungkin nasi goreng harganya 15 ribu tapi kita jual 7 ribu aja mungkin modalnya 5 ribu untuk cuma 2 ribu tapi dia membership bayar bulanan lumayan kita dapat cash cash plan di depan ya jadi ini siapa yang nyangka Netflix bisa meledak teman-teman artinya kan ternyata orang nonton film mau loh di handphone di layar kecil gitu bukan hanya sekedar di layar besar nah ini bicara tentang cara-cara baru berbicara pasokan baru kebetulan saya juga mama saya orang Batak jadi saya suka terimedan teman-teman ya jadi misalnya kita tinggal di Papua ya di Papua banyak halakitanya gitu kan nasi goreng orang Papua kita semua bisa bikin di seluruh Indonesia ini tetapi ketika ada misalnya supplier terimedan makanya ini menjadi potensi kita bikin nasi goreng terimedan nah itu bicara tentang pasokan baru makanya teman-teman mungkin pernah dengar ada yang pernah dengar nggak itu jadi ada tuh orang tuh supply lele yang lele ke Amerika dia jual pecel lele di Amerika sana jadi kalau nggak ada supply-nya ke Amerika ya pecel lele-nya nggak ada jadi supply itu juga menentukan potensi sebuah bisnis baru lalu organisasi baru ya jadi kalau di dunia ayam ada KFC ya jadi KFC itu Kentucky Fried Chicken kita kenapa juga tidak bikin nasi goreng fried chicken ya kalau kita mau kan siapa yang nyangka abnormal itu kan itu kan bisnisnya cuma Indomie doang tapi di tangan dia Indomie yang doang itu menjadi sebuah cafe besar yang semua kita menikmati ada di sana sama juga ini kan jangan kita bilang nasi goreng doang gimana ide bisnis kita gimana kemampuan kita nasi goreng doang tadi bisa jadi bisnis raksasa kalau kita mau entrepreneur kan bukan hanya jadi pedagang nasi goreng biasa teman-teman level entrepreneur itu sendiri ada 5 ya jadi kalau level 1 jadi maksudnya kenapa level-level ini penting saya seringkan bisnis itu rumit teman-teman bisnis itu rumit pertanyaannya Bang Pimpin apakah semua kerumitan itu harus saya paham baru jalan oh enggak apa adanya kamu masuk dulu deh apa adanya kamu masuk dulu nah makanya bicara level ini jadi menentukan teman-teman jadi kalau kita entrepreneur-nya masih baru mulai pengertian kita masih terbatas bisnis kita juga masih belum jelas hidup atau tidak hidup nah ini disebut dengan entrepreneur level 1 fokus aja sama jualan fokus aja dulu sama penjualan dan entrepreneurship-nya teman-teman produksi kita masih sering macet yaudah enggak apa-apa diperjuangkan tapi pastikan bisnis kita jualannya jago karyawan kita masih telat-telat dikasih tahu masih bandel-bandel yaudah enggak apa-apa pelan-pelan kita tapi yang pasti bisnis semua jualannya gila dulu nah itu kira-kira yang dimaksud dengan entrepreneur level 1 lalu ada entrepreneur level 2 level 2 ini tentu sesudah marketnya berjalan sesudah bagus ini kita masuk entrepreneur level 2 apa yang menjadi fokus pada tahap ini yaitu fokus kepada produksi profesional dan leadership ya teman-teman entrepreneur harus pelan-pelan sudah bermetaforposis jadi leader ya karena kalau begitu bisnisnya membesar sekarang karyawan cuma 2 tapi begitu membesar tetap karyawan 200 orang itu kalau kita mencele-mencele enggak bisa teman-teman ketika kita bicara artikulasi enggak jelas ketika kita berbicara kita enggak berani tatap mata orang kita enggak ngerti konsep-konsep kepemimpinan enggak bisa teman-teman jadi memang bicara kepemimpinan harus sudah mulai dibangun pada tahap ini lalu ada tahap ketiga sesudah pasarnya bagus sesudah produksi kita bagus leadership kita kebentuk masuk level 3 yaitu fokus kepada tim sistem dan legal jadi tim mulai dikembangkan sistem mulai dibentuk legal mulai dikembangkan di level 1 sistem perlu dibentuk enggak bang Wipin ya kalau bisa silahkan kalau enggak bisa enggak usah dulu enggak apa-apa yang penting jualannya jalan karena ngembangin sistem itu ribet teman-teman ngembangin sistem itu ribet lalu ada entrepreneur level 4 ini ini adalah tahap dimana teman-teman harus fokus kepada posisi pasar mau jadi market leader market challenger mulai kembangkan brand mulai mulai paham positioning mulai ada isu sostenibilitas disini lalu yang kedua kembangkan kultur organisasi bisnis jadi manajemennya timnya harus sudah mulai punya kultur disini lalu level 5 level 5 adalah fokus menjadi korporasi dan menjadi strategis teman-teman tugas kita sebagai calon entrepreneur atau entrepreneur pemula adalah pertama melangkah teman-teman jadi entrepreneurship ini enggak bisa diteori-teorikan banget lah terjun terjun cuma dengan pengetahuan yang baik terjunnya kita tidak menjadi terjun bebas tapi menjadi terjun yang sistemik karena ada kepandaian awal yang kita bawa jadi bicara entrepreneurship itu spirit of action melangkah melangkah lalu yang kedua jadikan ini karir hidup teman-teman jadi kayak Nadiem kayak entrepreneur yang daset-daset itu mereka transformatif mereka bukan banyak duit dikit belagu bukan banyak duit dikit kendor enggak mereka itu memang pembelajar sejati teman-teman sehingga akhirnya bicara ini bicara tentang paket lengkap pembelajaran networking karakter itu harus dibangun lebih jauh lagi teman-teman sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin kesakses bisnis kita tapi tugas kita adalah melangkah membangun karir hidup lebih spesifik lagi saya sampaikan bangunlah metrik jadi hidup kita itu metrik jadi misalnya kita bangun skill dan mission jadi ini akan membentuk yang namanya metrik satu jadi misalnya teman-teman ngambil kuliah S1 tetapi di sisi lain teman-teman juga pengen jadi entrepreneur kalau tanpa pengen jadi entrepreneur ya teman-teman kuliah cuma jadi sarjana tapi kalau teman-teman pengen jadi entrepreneur itu yang muncul nanti disebut dengan sarjana entrepreneur jadi ini metrik ini luar biasa teman-teman kembangkan skill 2 skill 3 kebijaksanaan kembangkan networking kembangkan doa kembangkan sumber daya teman-teman kalau pola hidupnya terus menerus kayak gini metrik hidupnya gila metrik hidupnya gila kenapa metrik hidup ini perlu kita kembangkan agar kita siap atas peluang teman-teman teman-teman dikasih mendadak peluang untuk bisnis kontraktor teman-teman ya sehari-hari ini kebanyakan nongkrong daripada bersiap kaget juga gak siap juga teman-teman ada peluang bisnis kuliner teman-teman tidak punya orientasi jadi entrepreneur kaget juga teman-teman jadi kita bersiap untuk berbagai peluang baik lebih jauh ini yang kita sebut dengan kesiapan atas mandat ilahi bahkan inilah mudah-mudahan menjadi warna entrepreneur Indonesia teman-teman ini sedikit studi kasus waktu saya 5 menit lagi bisa ya Gu? boleh Bang boleh Bang siap nah ini belajar dari entrepreneur Indonesia tadi saya udah kasih konsepnya nah ini sekarang coba kita potret prakteknya ya selaras gak dengan yang konsep saya sampaikan mudah-mudahan menyambung ini kawan baik saya yang di Setiono jadi tahun berapa ini lupa 97 atau 2007 dia di Surabaya dia bilang gini ini kebab Turki Babarapi ini bukan kebab Surabaya bukan kebab Indonesia ini kebab dunia bayangan teman-teman dia digerobak tapi mikirnya udah begitu pedagang kebab banyak tapi apakah pedagang kebab yang mikirnya seperti itu banyak jangan-jangan di Indonesia cuma dia makanya ini yang terjadi sekarang dia udah punya 2000 cabang dan ada di 9 negara dia mendapat penghargaan sebagai salah satu entrepreneur terbaik Asia Pasifik dari EY teman-teman jadi beda isi kepala beda nasib ini yang kedua teman-teman mungkin banyak juga yang udah kenal Yasa Singgi ini kawan saya juga dikatakan jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kehilangan kita masa depan jadi Yasa Singgi ini fokus dia semasa kuliah di BINUS dia fokus membangun dirinya menjadi entrepreneur Yasa Singgi tetap main gak? tetap main gaul gak? oh anaknya gaul teman-teman tapi dia jelas dia proporsi buat mainnya berapa banyak buat membangun dirinya sebagai calon entrepreneur berapa banyak maka dikatakan jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan makanya dia sukses teman-teman melalui produk mens republiknya dia termasuk salah satu calon pemimpin muda Indonesia pernah diundang Pak Jokowi juga ke Istana Bogor dan yang terakhir teman-teman ini kawan baik saya ini ini mungkin Ketum Hibmi Jabar ini kenal ini Dr. Dharma Dr. Dharma ini Ketua Umum Hibmi Bali ini juga buat saya ini orang siap bro ini Dr. Dharma ini buat saya orang gila ini pas Lemhanas duduk di samping saya jadi saya kenal dekat kenal baik banget kenapa orang gila bagi saya dia nyelesaikan doktoralnya dalam 2 tahun 4 bulan orang biasanya nyelesaikan S3 3 tahun aja udah hebat banget saya aja 5 tahun aja baru mau kelar nih dia dia nyelesaikan S3 dalam 2 tahun 4 bulan dan di saat dia nyelesaikan S3 dia juga kandidasi sebagai Ketum Hibmi Bali dan menang juga di saat yang sama dia mengembangkan D.I. Skin Center itu saat ini udah 27 cabang dia ini join juga bro sama Ketum Jabar sama Ketum Jodi bro sama Ketum Jodi sama Aura Kasi sama Hendi sama beberapa apa ketua-ketua Hibmi dia join juga bikin apa ngembangin D.I. Skin Center nya ini dan di saat yang sama dia masih jadi dosen masih jadi masih jadi dokter wah dan di saat yang sama dia masih ngambil kursus lagi di Cina untuk 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 apa dia kan ahli kecantikan wah ini saya setiap kali ketemu dia saya geleng-geleng tenagamu dari mana ya gue gak habis pikir ya teman-teman bicara pada tatanan Kristiani ya kita mungkin ini bisa jadi spiritual buat kita Roma 12 E2 anak dunia atau anak Allah bicara anak dunia pertanyaannya mungkin saya mau kaitkan dengan hirarki Maslow jadi kalau hirarki Maslow itu kan kehidupannya bersarat kan kehidupannya bersarat jadi perut dulu terisi baru punya kebutuhan rasa aman rasa aman tercintit terisi kebutuhan rasa cinta kebutuhan harga diri dan terus aktualisasi diri pertanyaannya kalau anak Tuhan gimana kalau anak Tuhan ini hirarki Maslow kita balik jadi kita mulai dari aktualisasi diri dulu kayak mana aktualisasi dirinya kembali ke jadian 1 E26 kita berasal dari alam untuk perkara-perkara besar teman-teman ya jadi mengurus burung di udara mengurus ikan di laut binatang melata artinya Tuhan gak pernah panggil kita untuk ece-ece ya kira-kira kira-kira itu teman-teman jadi maksud saya jadi entrepreneurship itu sulit tapi kalau kita tahu kita ini anak Allah kesulitan itu diiringan nah kira-kira gitu lah teman-teman kita wajib sukses ya kenapa karena anak kita butuh biaya untuk pertumbuhannya kedua istri kita butuh ketenangan batin ya kalau kita gak punya duit mana tenang istri kita di rumah yang ketiga orang tua kita mesti kita rawat teman-teman menurut saya cita-cita terbaik itu berbakti sama orang tua kaya raya punya rumah itu kerja aja lah gak usah jadi cita-cita lah jabatan tinggi gak usah jadi cita-cita kerja keras aja networking yang gila aja tercapai kok semua kini-kini cita-cita terbaik apa ya terawat orang tua itu yang harus dicita-citakan karena gak pernah mudah teman-teman dan yang terakhir kesaksesan kita ini dalam agenda nyala nah mungkin kira-kira itu Tegu dan teman-teman semoga menginspirasi terima kasih oke terima kasih Bang Pimpin luar biasa sekali saya sangat sepakat sekali bahwa entrepreneur itu beda-beda irisannya dengan apa namanya dengan pedagang atau pengusaha pemula dan sebagainya tapi satu hal yang saya yakini dalam memulai yang terpenting dari sebuah entrepreneur untuk memiliki jiwa itu yang harus kita pahami adalah untuk mengerti bahwa yang terpenting itulah sistemnya kemudian manajerialnya itu satu hal yang saya yakini secara pribadi nah untuk berbincang lebih lanjut lagi nanti teman-teman boleh bertanya langsung dan kalau boleh nanti Bang Pimpin itu materinya tadi bisa di-share nanti dengan kita Bang sip sip berikutnya sudah hadir saya lihat itu ada Bang Surya Batara Kartika selamat sore Bang Surya sore ya terima kasih Bang sudah mau bergabung bersama-sama dengan kita tadi saya sudah kenalkan Abang tapi tadi Abang belum masuk saya kenalkan kembali nah Abang Surya ini adalah pemimpin Hitmi Jabar beliau adalah kutu umum Hitmi di Jawa Barat nanti kawan-kawan juga bisa searching mengenai beliau banyak di Google literasi tentang beliau nah untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk Abang Surya memaparkan ataupun memberi spirit yang baru bagi kita bersama-sama berbicara entrepreneur talk ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Abang Surya baik makasih banyak teguh ya iya siap Bang Surya bro teguh thank you waktunya mohon izin agak terlambat tadi masih di tengah kegiatan jadi habis libur lebaran tetap harus langsung selamat selamat lembaran ya Abang Surya iya sama-sama makasih banyak luar biasa senang banget bisa bergabung bersama rekan GMKI apalagi disini ada senior saya nih ada Bang Pimpin salam hormat senior salam tum salam pejuang pemusaha luar biasa sama-sama ini di hipni nih cuman kalau Bang Pimpin nih ilmunya udah jauh lebih tinggi jauh lebih lama di hipni izin salam kenal Bang baru kali ini bisa bertatap wajah tapi kalau nama besarnya udah terdengar kemana-mana nih Bang Pimpin siap-siap bro Surya kalau Bang Pimpin dulu di lemhanas empat ya berarti bersama ketum Dharma saya di lemhanas selanjutnya ya IKA 5 IKA 5 IKA 5 siap-siap mantap siap dan bersyukur sekali jadi dapat giliran yang kedua setelah Bang Pimpin karena memang untuk konteks konten pemaparan ini saya walaupun tadi mematikan kamera saya ikut mengikuti juga mendengarkan pemaparan dari Bang Pimpin itu luar biasa komprehensif luar biasa lengkap dan hampir saya bisa bilang sudah tidak lagi yang bisa saya sampaikan kecuali yang sudah dipaparkan sama Bang Pimpin sudah lengkap sekali itu Bang hanya mungkin saya sedikit perkenalan diri aja perkenalan singkat dan masuk ke saya lebih ya banyak pengalaman praktikal aja mungkin saya pengen share karena kalau yang lain-lainnya tadi hampir semuanya sudah dibahas cuman lebih spesifik perjalanan saya mungkin saya sedikit akan ceritakan rekan-rekan yang mungkin belum kenalan perkenalkan saya Surya Batara Kartika saat ini menjabat saat ini menjabat sebagai ketua umum BPD Hibni Jawa Barat terpilih kurang lebih di tahun lalu ya sesaat sebelum pandemi bulan Maret 2020 kalau di Hibni ini tadi saya dengar juga operan dari Bang Pimpin ini tempat paling pas untuk menguji baik itu leadership mentalitas dan kemampuan kirausahaan kita juga jadi saya sangat mendorong rekan semua untuk juga bisa bergabung di Hibni karena saya banyak banget dapat pelajaran khususnya dalam konteks ini ya pencalonan-pencalonan kemarin itu luar biasa banyak pembelajaran yang saya dapatkan jadi ilmu-ilmu yang didapatkan di Hibni ini mudah-mudahan dan hampir pasti akan selalu sangat berguna ke depannya ini disebutnya kalau bahasanya Bang Pimpin para senior ini kawas cantar di muka organisasi apalagi spesifikasi kalau untuk di Hibni ini organisasi pengusaha muda jadi ilmu-ilmunya itu bukan hanya sebelumnya saya juga sempat menjadi aktivis mahasiswa mungkin sama dengan rekan-rekan semua kita punya pergerakan kita punya perjuangan kita advokasi dan lain-lain tapi ternyata di Hibni ini menghadirkan tantangan yang agak berbeda bukan hanya dipenuhi oleh para orang-orang yang punya pengalaman di dunia aktivis tapi juga setingkat lebih jauh lagi berpengalaman di dunia kirausahaan kemudian karakteristik yang paling saya banggakan dari Hibni ini adalah selain mampu meng-create value itu salah satu teristik itu dekat dengan pemerintahan ini yang jadi apa yang motivasi saya ketika saya masuk ke Hibni di Indonesia ini karakter pengusahanya harus dilengkapi juga mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan itu banyak sekali saya dapatkan ya di Hibni saya bergabung di Hibni tahun jauh lebih belakangan dari bangpimpin baru tahun 2015 bergabung kemudian masuk di Hibni Bandung 2018 menjadi ketua umum belum selesai masa jabatan di Hibni Bandung tertantang atau terchallenge untuk mengabdi berkontribusi di area yang lebih luas yaitu di Provinsi Jawa menjadi kluster di Jawa Barat kluster pertama COVID kemudian terhambat sempat agak terhambat kegiatan-kegiatan Hibni karena awal-awal pandemi itu kan mengerikan sekali kita ini jadi tantangan tambahan untuk rekan-rekan Hibni di Jawa Barat karena selain harus survive secara kesehatan juga secara ekonomi ditambah kita yang mantan kluster mula di Jawa Barat ini itu seperti DPO jadi dicari-cari daftar yang hadir di musyawarah daerahnya yang hadir di Karawang di Arena Busda untuk di karantina secara paksa jadi rekan-rekan Hibni dulu agak gempar juga siapa yang hadir di musyawarah daerah Jawa Barat itu sempat dicari-cari di daerah daftar namanya bahkan sempat masuk TV tapi ya bersyukurnya bukan namanya pengusaha kalau tidak punya mental yang kuat jadi saya gak pernah khawatir ketika pandemi ini melanda rekan-rekan di Hibni ini sudah sangat berlatih untuk akhirnya menyesuaikan diri beradaptasi kunci dari survive di era pandemi ini adalah adaptasi kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan yang mungkin tidak normal dan segera menentukan target-target market kemudian beberapa strategi lainnya produk-produk apapun yang kiranya akan jadi potensial champion di era pandemi ini sehingga saya perhatikan pengusaha muda ini dengan kemampuan adaptasi yang tinggi dan sangat bersahabat dengan teknologi ini kunci yang kedua adalah bersahabat dan teknologi dan terakhir mampu melihat sektor-sektor mana saja yang menjadi potensial champion dan ya tidak menunggu waktu cukup lama anak-anak Hibni pengusaha-pengusaha muda khususnya itu mampu melakukan pivoting melakukan mengatur ulang strategi menentukan produk-produk baru yang akan survive di era pandemi ini tidak sedikit dari anggota kami yang mana bisnisnya itu berkaitan dengan pariwisata kemudian event organizer dan kontraktor civil dan lain-lain itu sangat terpukul berat apalagi Hibni ini juga masih banyak yang masih berada di level UMKM supply chain terganggu hasil semua kegiatan usaha itu terganggu namun atas dasar saling menguatkan tadi benar kata senior Bang Pimpin kita punya slogan namanya pengusaha pejuang-pejuang pengusaha saling menguatkan secara mental saling memberikan informasi ini ya kelebihan kita bisa bergabung di Hibni itu kita punya network sehingga kita juga pada akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk recovery dan masuk ke sektor-sektor yang menjadi potensial apa aja ya beberapa tadi mungkin sudah dibahas oleh Bang Pimpin tapi beberapa lainnya yang terutama kami fokuskan di Jawa ini adalah di sektor pangan atau pertanian kemudian di sektor teknologi kemudian juga di sektor energi dan semua bisnis-bisnis yang menunjang dari sektor-sektor tersebut juga tambahan lainnya adalah sektor medis nah saya sendiri bisnis saya itu saya lulus kuliah tahun 2011 dulu saya saat kuliah sempat menjadi aktivis saya menjadi ketua himpunan di himpunan mahasiswa mesin teknik mesin ITB kemudian begitu menjelang kelulusan saya sudah meniatkan diri untuk menjadi pengusaha jadi saya membuat saya bersama rekan-rekan membuat perusahaan dari nol di bidang engineering manufacture bersama rekan-rekan sama-sama di teknik mesin tahun 2011 kita memanfaatkan jaringan yang kita miliki khususnya jaringan alumni untuk mendapatkan pekerjaan pertama yang mana setengah mati susahnya disitulah saya belajar bagaimana mentalitas seorang tunggu saya itu diuji dari kemampuan pantang menyerahnya kita harus bersahabat dengan yang namanya kegagalan kita harus bersahabat dengan penolakan bisa dibilang bisnis pertama itu bukan yang langsung berhasil ada anekdot yang bilang bahwa kita harus 10 kali mencoba karena bisa jadi 10 kali mencoba gagalnya 11 kali sangking seringnya gagal nah itulah yang pada akhirnya jadi pelajaran berharga buat para pengusaha dimana di titik itu kita membentuk mentalitas kita menjadi mental yang cukup untuk gak pernah menyerah untuk terus bangkit kembali melakukan evaluasi melakukan market research dan selanjutnya ya mudah-mudahan setelah kita cukup matang melakukan market research secara mental juga kita udah cukup siap kita akan siap-siap mendapatkan dimana area yang mungkin bisa kita dalami ya di dunia usaha ini selanjutnya saya akhirnya mendapatkan kepercayaan SPK pertama saya itu nilainya hanya 500 ribu rupiah ya tahun 2011 itu nilainya kecil kecil sekali tapi rasanya itu luar biasa bahagia bahkan mengalahkan kebahagiaan saya saat ini sudah mengelola proyek-proyek nilainya puluhan miliar itu merupakan momen yang luar biasa saya ingat-ingat sampai dari hari ini dimana saya mendapatkan modal utama pengusaha adalah kepercayaan dari klien itu yang terus kita jaga bahkan untuk menjaga kepercayaan itu ya kita tahan rugi juga gitu sehingga perusahaan engineering manufacturing yang saya rintis akhirnya membesar hari ini sudah merekrut lebih dari 100 karyawan dan kita memiliki beberapa bidang usaha diantaranya kita menjadi supplier untuk di pembangkit listrik kemudian di industri transportasi kita supply ke beberapa spare part untuk kendaraan baik itu darat laut dan udara spare part dari usaha dan terakhir kita dipercaya untuk masuk ke industri alutsista pertahanan tempat senjataan kita juga bermitra dengan akatan darat marinir dan lain-lain lokasi workshop saya ada di Bandung di Gede Bage itu tempat kita ngulik tempat kita bikin barang-barang spare part dan di tahun 2016 setelah saya masuk ini saya mulai mendiversifikasi usaha saya di beberapa bidang diantaranya bidang property development kemudian di bidang IT dan di tahun setelah pandemi kemarin kita mendiversifikasi usaha kita lagi di bidang medis atau peralatan kesehatan khususnya kita membangun klinik laboratorium itu yang baru saya dirikan bersama rekan-rekan yang mana itu juga menjadi penyelamat penyelamat cash flow di era pandemi cash flow utama kita jadinya bergeser di bidang medis tapi ya karena kita dalam bentuk holding jadi saling subsidi silang ya pada akhirnya sehingga bisnis-bisnis kita yang lainnya juga dapat terselamatkan nah kurang lebih mungkin itu introduksi dari saya lebih banyak ke pengalaman empiris dari saya pribadi terkait dengan bagaimana karir saya di dunia usaha dan karir organisasi saya selebihnya itu sudah semua lengkap diceritakan oleh senior saya Bang Fimpin lebih seru nanti kalau misalnya kita tanya jawab aja kali ya paling gitu bro teguh kembali ke monitor terima kasih banyak baik Bang Surya luar biasa juga Bang Surya ini nah jadi saya juga tadi agak-agak lupa mohon maaf Bang Surya nah kalau kawan-kawan dengar apa yang disampaikan oleh Bang Surya tadi tentang engineering manufakturnya kemudian ada seratus karyawan dan juga sudah berkembang di beberapa bidang lainnya kok kayaknya dekat dengan banyak ini ya apa namanya pemangku kebijakan nah Bang Surya ini juga hari ini adalah bendahara umum P3 kalau nggak salah benar ya Bang Surya ya nah ini kawan-kawan harus tahu ini dan kawan-kawan harus tahu beliau ini masih sangat muda sekali sudah menjadi bendahara umum P3 saya kira ini bukan satu hal yang apa namanya kecil dan ini sangat luar biasa sekali untuk konteks kita di Indonesia harapannya ke depan teman-teman ini saya persilahkan ke depan nanti untuk kawan-kawan boleh berdialog atau bertanya langsung dengan pemateri atau pemapar yang sudah berbicara tadi tapi sebelumnya saya juga mau sedikit bertanya sedikit mau jelaskan terlebih dahulu dan nanti juga saya bertanya sebelum teman-teman bertanya ada beberapa hal Bang Bang Surya bahwasannya untuk apa namanya GERD ini Bang Surya adalah kalau bahasa Inggris itu kan artinya sebenarnya asam lambung Bang nah kalau kita bahasa Indonesia kan artinya asam lambung untuk kawan-kawan juga nah tapi kemudian kita berpikir bahwa gerakan entrepreneur desa ini kita mengharapkan dan bisa berelaborasi bersama anak-anak muda dari berbagai latar belakang di Surya Indonesia ini kita coba berjejaring untuk kemudian saling membesarkan untuk menjadi entrepreneur yang kita yakini begitu Bang untuk itu kita membuat forum-forum seperti ini untuk belajar dari abang-abang sekalian nah apakah juga kemudian penting menurut abang-abang anda ini kemudian teman-teman yang mau memulai ataupun pembisnis pemula begitu untuk harus bergabung di HIPMI atau bagaimana caranya bergabung di HIPMI atau apakah syarat dan dan ketentuan yang bisa bergabung di HIPMI nah semoga nanti juga bisa dijelaskan itu untuk teman-teman yang lain Bang Surya nah untuk kawan-kawan yang mau bertanya ini saya persilahkan ini kawan-kawan sebelumnya nanti juga ada teman-teman yang sudah memulai usahanya nanti akan memberikan sharingnya juga bersama-sama dengan kita di forum ini siap ya kawan-kawan yang mau bertanya saya persilahkan tadi ada Tandi Syekparinding juga mau berbicara sepertinya belum ada yang mau bertanya mungkin kamu bisa paparkan terlebih dahulu bang dijelaskan bagaimana cara masuk HIPMI kali ya iya boleh-boleh ini izin Bang Pintin karena saya junior dan ini pertanyaannya pertanyaan teknis sekali gimana cara masuk HIPMI saya coba bantu jawab untuk masuk HIPMI itu syaratnya mudah sekali syaratnya cuma dua yang pertama itu harus mudah karena kan panjangan dari HIPMI sendiri adalah pengusaha mudah jadi ada syarat mutlak yang paling utama adalah pengusianya masih harus di bawah 41 tahun kemudian yang kedua ya harus jadi pengusaha dalam arti kata mungkin dulunya secara legal kita sebagai pengusaha dibuktikan dengan kita punya asas usaha tapi kalau saya punya kebijakan diskresi di baik kita di HIPMI Jawa apapun di HIPMI kota Bantung tidak harus memiliki badan usaha tapi mampu mendefinisikan usaha karena banyak banget sekarang pengusaha-pengusaha yang startup udah transaknya udah miliaran pulang miliar tapi masih belum punya badan usaha jadi kita gak harus bikin dalam bentuk atau gak harus dalam bentuk yang sudah lengkap tapi minimal ada surat kekurangan usaha atau mampu mendefinisikan usaha apakah punya toko online atau apapun gitu jadi di HIPMI akan ada mekanisme wawancara ya biasanya di wawancara itu yang kita akan melihat bahwa apakah benar calon anggota ini sudah menjadi atau sudah memulai menjadi pengusaha atau belum gak harus jadi sukses dulu banyakkan bahkan dari kita ini kan masih baru mulai kita welcome banget bisa bergabung disini karena kita judulnya sama-sama belajar dan kita untuk rekan-rekan mungkin masih belum lulus yang mahasiswa juga punya yang namanya HIPMI tinggi hampir di setiap daerah ini sudah ada nah kalaupun belum ada bisa dicarikan bisa diketemukan dengan badan pengurus cabang yang ada di tiap kota kaupaten untuk dibentuk HIPMI perbuatan tingginya jadi bisa yang masih mahasiswa itu gabung di HIPMI perbuatan tinggi nanti tinggal masuk ke pengurus cabang daerah kemudian pusat atau memang kalau yang sudah lulus sudah miliki usaha bisa langsung kontak dari ketum atau dari pengurus badan pengurus cabangnya untuk ikut mengurus keanggotaan ya di dalamnya jadi keanggotaan itu dius di cabang setiap pengurusan baru ada nanti cabang pusat dan provinsi nah kemudian pertanyaan sepenting apa sih masuk HIPMI kalau ditanya ke saya yang aktivis HIPMI ya penting sekali hampir bisa dibilang banyak banget ya yang saya dapatkan di HIPMI ini mulai dari networking kemudian soft skill ya yang kita dapetin bukan dari pelatihan tapi dari keseharian kita berorganisasi bahkan dari event-event yang ada di HIPMI ini melatih soft skill kita banget ya menambah jaringan yang ada di HIPMI bukan hanya jaringan sesama pengusaha tapi HIPMI ini juga ya dikenal dekat dengan pemerintah baik itu di tingkat daerah provinsi maupun pusat salah satu yang paling terkenalnya tadi yang disebutkan sama Bang Fimpin menteri investasi kita itu ya ketum HIPMI periode sebelumnya dan dengannya beliau mimpin menteri investasi ini punya banyak gagasan dan lain-lain ya bersyukurnya anak-anak HIPMI yang ada di hampir sudah ada di 34 provinsi dan lebih dari 400 kompeten kota ini itu ada program matchmaking matchmaking antara investasi yang dibantu dimudahkan oleh baik itu BKPN wajib menggandeng UMKM lokal yang ada di daerah tersebut sehingganya kita yang ada di HIPMI ini sangat terbantukan sangat terbantukan karena marketnya kita dibantu gitu oleh menterian ini yang berkali-kali Bang Bahlil ini gaung-gaungkan sebut-sebutkan bahkan sebelum jadi menteri bahwa pengusaha lokal ini harus dibantu harus dibuka jalannya dan difasilitasi agar bisa berkembang kalau memang ternyata ga dibantu ga dibuka jalannya oleh pemerintah oleh regulator yang akan pernah bisa berkembang sedikit sekali yang pada akhirnya mampu survive nah kali ini kita udah ngerasain banget dampak dari kedekatan HIPMI dengan pemaku kebijakan ini pada akhirnya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tumbuhnya angkat pengusaha-pengusaha yang ada di daerah gitu jadi ga peluang di daerah itu jangan bener-bener dimanfaatkan oleh pengusaha yang ada di pusat aja atau di Jakarta aja tapi peluang di daerah bisa dikerjakan teman-teman di daerah jadi kita mendorong mungkin masih mahasiswa atau baru-baru untuk pulang ke daerah banyak sekali peluang-peluang di sana jangan khawatir ga ada peluang bisa dicoba sempat langsung di HIPMI di sana nanti kan dibantu caranya kita cari market apalagi yang sudah difasilitas abang kita di BKPN lebih sih itu overview yang ada di HIPMI oke luar biasa Bang Surya nah untuk Bang Surya dan Bang Pimpin ini saya ada teman-teman yang sudah bergabung juga bersama dengan kita Bang kalau kemarin di Flyer itu Bang-Abang juga bisa lihat nah teman-teman saya ini sudah memulai usahanya sudah memulai bisnisnya nah saya kasih kesempatan pada teman-teman saya ini untuk bisa sharing bersama-sama dengan kita langsung akan didengar juga oleh Bang Surya dan juga Bang Pimpin bagaimana teman-teman memulai usahanya nah siapa tahu juga nanti teman-teman kemudian ada yang bertanya kemudian bang kami punya kendala apakah kemudian ada apa namanya akses pendanaan misalnya untuk membantu kita atau seperti apa nah nanti bisa dipertanyakan juga untuk teman-teman saya langsung saja untuk yang pertama ini ada teman saya Billy Arda Billy Arda ini dari Balikpapan boleh Billy Arda oke selamat sore teman-teman terangkan dulu nama saya Billy Arda saya asal dari Balikpapan mungkin sedikit aja kalau yang saya sharingkan mungkin ya untuk terkait usaha karena ada sebelumnya mohon maaf saya kasih waktu masing-masing dua menit aja ya kepada teman-teman ini oke sedikit aja mungkin yang kali saya sharing ya gimana sebenarnya saya baru mulai berusaha memulai usaha ini aduh sekitar 3-4 bulan lalu lah untuk usaha usaha saya itu adalah Kedekopi yang dimana mungkin sudah disampaikan mungkin tadi kan kita harus membaca market bangsa pasar dan kebetulan saya sedikit mempelajari tentang bisnis atau usaha itu juga dari internet atau dari sharing-sharing bersama-sama orang-orang yang sudah penulis Kedekopi disitu saya mulai tertarik dengan buat usaha kopi ini dengan ya mungkin dibilang model yang sedikit tapi mungkin saya mempunyai jaringan atau circle pertemanan yang cukup lumayan besar mungkin itu bisa membantu jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang pengen buat usaha coba untuk cari relasi lebih banyak karena mungkin relasi dan pertemanan itu bisa membantu kita sendiri tapi ada syaratnya maksudnya jangan sampai ada orang yang bilang harga teman dong harga teman nah itu maksudnya kalau bisa teman itu yang membantu bukan hanya ya biasa kita kan di kalangan anak muda itu banyak yang seperti itu jadi harus kita pahami juga mungkin itu aja kali sedikit ya oke thank you berikutnya teman saya ada Lita juga Lita ini dari Bandung Lita sudah bergabung kan oke Lita saya persilakan halo halo Lita ya aku dari Bandung makasih banget buat GMKI sama teman-teman yang udah invite aku buat sharing sedikit untuk saat ini sih benar kata Bang Pimpin tadi kalau aku sebenarnya bukan entrepreneur belum jadi entrepreneur jadi so far masih jadi pedagang pedagang yang sibuk dengan peluang jadi selama ini sih dapat-dapat beberapa peluang dari pergerakan fenomena-fenomena kayak kemarin covid aku tiba-tiba jualan hand sanitizer kayak gitu terus bikin aku sebenarnya menggeluti penjualan barang yang emang aku suka kayak memang berharap hobi aku bisa menjadikan itu sebagai penghasilan jadi kayak masih dagang-dagang kecil aja sih untuk yang baru mulai mau coba-coba gitu sama kayak aku juga belajar saran aku sih kayaknya apa namanya kita mulai dari yang modalnya punya nol dulu kayak misalnya aku masih jadi dropshipper kaos-kaos punya teman-teman aku atau kita cari resource terdekat misalnya di rumah aku ada supplier just hujan terus di dekat rumah aku juga di Bandung khususnya aku sering kontekkan sama supplier baju-baju sisa ekspor nah kita ambil gap-gap sedikit dari situ untuk cari peluang kita jual lagi dengan harga yang masih masuk sama kalangan anak muda misalnya gitu karena segmen pasar aku kayaknya di anak muda gitu itu aja sih kayaknya oke thank you Lita iya terus so far buat aku juga sebenarnya untuk tadi sharingnya dari yang Bang Pimpin Bang Surya untuk yang hit nih aku dulu waktu di Taukom nih sempet di Taukom sama di Unpat sempet pengen join nih karena kan tertarik banget untuk berbisnisnya tuh kayak berkembang berdagangnya berkembang di cara dan strategi yang benar gitu jadi dulu tuh sempet pengen join tapi katanya persyaratannya agak susah jadi kayak kalau misalnya ke depannya ada peluang kita bisa berkomunitas dengan entrepreneur-entrepreneur yang udah suhu lah gitu aku pengen banget sih gitu aku posisi ada di Bandung nanti kalau misalnya kita bisa berkomunitas di Bandung dengan keep me itu akan lebih menyenangkan makasih banget sebelumnya oke thank you Lita ya oke ini berikutnya ada beberapa teman saya lagi ada Vansianus Jebatur Vansianus sudah bergabung Vansianus ya kalau belum ada Vansianus ada sudah ada ya baik oke bisa langsung oke baik Vansianus Assalamualaikum ini teman saya dari Kalteng tapi saat ini sudah menetap di NTT ya baik terima kasih Assalamualaikum ikut jalurnya sendiri Bung Teguh juga ikut jalurnya saya sendiri saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abang pertama tadi terkait dengan kita lebih kepada bagaimana membaca peluang tapi saya juga belum tahu saya ini saat ini di posisi level yang mana tetapi disini lebih kepada bagaimana kita menangkap peluang saya untuk memulai saat ini saya lebih kepada bagaimana saya mungkin untuk menilainya nanti lebih kepada abang-abang senior yang sudah memulai tadi saya pada saat ini lebih kepada bagaimana saya bisa mandiri dulu berbicara tentang outputnya saya lebih kepada mandiri dulu bagaimana saya bisa hidup sendiri dan saya juga starnya memang starnya star nol bang tetapi saya lebih mungkin lebih butuh masukan dan sarannya daripada senior nanti lebih kepada bagaimana agar apa yang kita usahakan itu tetap terfokus karena jujur bang untuk saat ini memang apalagi kita latar belakangnya mohon maaf bang aktivis pengennya sudah ya lain sudah lah pengennya sudah maunya levelnya pendapatannya harus sekian dan saya juga saat ini memang fokusnya lebih kepada penjualan pulsa bang tetapi untuk mendapatkan dari itu saya rasa juga belum bisa dikatakan mandiri dan saya juga bercabang bang gitu bercabang dalam hal untuk mendapatkan hal demikian terkait dengan untuk mandirinya itu sendiri saya juga bang usaha-usaha sembahko bang tetapi mungkin lebih butuh masukan datu saran daripada senior-senior nanti untuk bisa mandirinya itu sendiri itu bisa kokoh dan kuat saya rasa demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om terima kasih terima kasih Bung Fansianus ya berikutnya ini ada teman saya juga ini ada Jethro Jethro ini dari mulai dari kuliah sudah mulai berusaha dan berdagang apa saja Bung Jethro apakah sudah bergabung ya Bung Jethro ini kayaknya lagi sibuk jualan kali ya berarti kita lanjut saja kepada Bung Daniel Pardiri Bung Daniel Pardiri halo sudah bersama dan kita oke silahkan waktu dan 4 2 menit ya saya kasih ya iya bang terima kasih sebelumnya salam sediahtera buat kita semua selamat sore buat pengusaha-pengusaha muda khususnya Abang Da Prima pengurus pusat BMKI terima kasih sudah percaya buat bicara saya disini perkenalkan nama saya Daniel saya kader dari BMKI Cabang Bandung saya disini buka usaha pet shop Miracle Pet Care namanya awalnya saya buka pet shop itu saya buka pet shop di Serepong Park Bully Vidi saya awalnya buka pet shop dikarenakan COVID-19 ini sebelumnya saya di pengadaan barang namun saya transformasi ke pet shop dikarenakan saya pecinta anjing pecinta dogi begitu saya buka pet shop di bulan 6 menurut saya itu adalah usaha yang menjanjikan juga di pet shop ini banyak sekali keuntungannya di COVID-19 ini karena banyak sekali hobi-hobi jadi pecinta-pecinta yang hobi lama jadi pecinta anjing lagi begitu kan karena di COVID-19 ini udah pasti semua kita tahu budayanya sekarang adalah WFH Wacom Home oleh karena itu saya tidak lupa juga di pet shop ini saya juga online di e-commerce online e-commerce seperti Tokopedia Shopee dan lain-lain pet shop ini mengapa menjanjikan juga karena banyak turunannya seperti bukan hanya penjualan barang juga jasa seperti grooming pet hotel dan klinik oleh karena itu mungkin menurut saya bisnis atau usaha yang bagus sekarang itu hobi kita dan sangatlah menarik kalau hobi kita itu kita jadikan usaha teman-teman pengusaha-pengusaha yang ada di sini juga teman-teman jangan lupa juga bahwa kita itu di dalam usaha itu jangan nomor satukan profit juga kita nomor satukan customer karena itu awalnya saya tidak mencari profit ternyata besar juga gitu profitnya oleh karena itu saya sekarang tinggal di Bandung saya sedang membangun juga pet shop yang kedua di Dago karena 2 menit dan jangan lupa juga teman-teman seperti kata Bang Pipin tadi di dalam usaha itu kita jangan hanya mengandalkan apa namanya diri sendiri kita harus mengandalkan Tuhan juga berbakti kepada orang tua karena yang kata Bang Pipin tadi bilang kesuksesan itu agenda alah bukan agenda kita sampai disitu saja mungkin kita bisa sharing-sharing nanti karena hanya dikasih waktu 2 menit sebenarnya masih panjang bisa saya mau ceritakan tentang pet shop ini karena hobi-hobi sekarang itu seperti sepeda sepeda puluhan juta juga karena hobi dibeli kaneman jutaan dibeli oleh karena itu peliharaan-peliharaan juga itu adalah sahabat manusia jadi pasti karena kebutuhan hewan itu rutin seperti kebutuhan manusia seperti makan itu rutin mandi salon nyalon gitu kan terus ke klinik begitu jadi sampai disitu saja mungkin yang ada mau yang sharing-sharing bisa kita ketemu di Dago 109 saya juga kebetulan buka disitu kedai makanan olahan B2 mungkin yang non muslim bisa datang tapi kalau yang muslim bisa saya sediakan kopi lah begitu ya terima kasih semuanya wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke berikutnya ini ada dua orang teman saya lagi ada happy happy ini dari Batam semoga kamu juga memberikan satu hal yang happy buat kita bersama ya happy ya oke sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas oke dengan jelas banget happy ya selamat sore semuanya terima kasih buat kesempatannya sebelumnya perkenalkan nama saya happy natalia margun lusaha S1 manajemen dan kegiatan saya saat ini adalah menjalankan usaha online shop saya sudah memulai usaha online shop ini kurang lebih 6 tahun pada awal tahun 2015 waktu memasuki semester kedua perkuliahan awalnya iseng-iseng aja tujuannya pada saat itu adalah membantu orang tua dan saya coba cari apa sih produk yang booming pada saat itu terus cari tahu suppliernya kemudian mempelajari apa itu dropshipper reseller dan yang lain akhirnya saya mencoba bikin foto disitu di instagram kemudian dengan hanya bermodalkan hp kota dan foto produk akhirnya saya post beberapa produk dan kemudian ternyata ada yang order dan lama-kelamaan semakin banyak hingga pada tahun 2018 dengan setelah pertimbangan yang ada saya masuk ke marketplace pada tahun 2018 itu saya masih memasuki marketplace shopee kemudian di tahun 2019 saya bikin toko saya yang kedua kemudian sampai tahun 2021 ini total toko ada 8 dan bukan cuma di marketplace 1 aja tapi juga udah di tokopedia lazada dan mukalapa jadi saya berharap juga teman-teman bisa melakukan usaha yang sama bahkan saya sendiri tanpa modal jadi hanya bermodalkan hp kan semuanya teman-teman pasti udah punya hp hp aplikasi shopee foto dan foto karena jualan online itu sebenarnya jualan foto aja teman-teman jadi kalau saya juga bisa saya yakin nomor saya juga teman-teman bisa salah satu tipsnya kalau bisa saya sharing kepada teman-teman semua kalian bisa coba cari tahu apa aja sih produk yang booming saat ini dan kalian bisa cari suppliernya di shopee dan kalian bisa menjualnya di bukalapak atau lazada dengan harga yang lebih tinggi pastinya itu aja jangan lupa selalu berdoa oke thank you happy berikutnya ini ada Yosafat Yosafat sudah bergabung bersama kita ya Yosaya siap sudah oke boleh dong Yosafat sharing-sharingan kita dua menit ya baik saya mohon izin dulu kepada Pak Pimpin sebelum ini saya tadi tiba-tiba terpikirkan ada satu ayat di Remya 297 usahakanlah kesejahteraan kota dimana kamu aku buang saya terpikirkan ini bahwa ini ada satu story saya sebelumnya ikut dalam satu perusahaan jasa K3 dimana itu dari sebuah perusahaan konvensional menjadi kita bergaya startup apa sih gaya startup itu dimana kita beralih dari kita bikin mau bisnis apa suka-suka gua menjadi sesuatu yang kita lihat apa sih yang orang butuhkan gitu jadi kita lihat apa yang orang butuhkan tujuan apa memberikan dampak bagi banyak orang nah disini kalau yang biasanya kita pakai ada metode yang mungkin bisa pakai adanya BML teman-teman teman-teman kalau membangun bisnis bisa membuat bangun prototype dulu baru dijalanin dicobain dan analisa kira-kira resumen pasar itu seperti apa jadi itu bisa yang teman-teman bisa pakai apa namanya untuk ini gaya startup itu seperti itu jadi yang dilihat adalah bukan gue mau jual apa tapi ada masalah dan gue mau bikin sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu itu yang dilakukan selama ini seperti Gojek Traveloka dan sebagainya gitu teman-teman dan untuk masalah pendanaan mungkin sedikit sharing karena ini ada di lingkungan saya teman-teman bisa mencari pendanaan itu macam-macam bisa dari angel investor angel investor itu artinya orang terdekat yang baik misal ada senior yang baik hati itu bisa dibilang sebagai angel investor yang kedua teman-teman bisa juga cari dari venture capital cari dari social venture cari dari corporate venture itu tadi kan ada pertanyaan mungkin saya coba sharingkan ya kalau cari pendanaan bisa dari keempat jenis pendanaan itu itu bisa akan membantu teman-teman dan kembali lagi teman-teman mau apapun yang teman-teman kerjakan di dalam bisnis teman-teman pastikan itu menjadi dampak buat orang lain menjadi berkat buat orang lain karena apa namanya ya kita bisnis itu bukan seperti kita ini tapi yang penting jadi dampak seperti ayat itu tadi sebagai anak-anak Tuhan itu ya itu harus jadi pegangan kita kita terima kasih thank you ya sahabat nah yang terakhir ini ada Sepri Antoni Sitopu Sepri sudah bergabung bersama kita ya Sepri ya oke Sepri waktu dan tempat saya persilahkan ya Sepri di mood dulu ininya oke dengar bang oke sudah dengar sudah tes oke sudah dengar oke ya sebelumnya sih salam hormat buat Pak Pimpin sebelumnya saya pernah kenal beliau di acara LLG Lead Leader Jesus kebetulan beliau pondernya dan saya juga salam hormat buat Bang Surya saya sebelumnya pernah ketemu sama beliau di acara Hidmi Kalawang salam hormat Bang siap bercerita terkait usaha yang saya gelut ya sebenarnya usaha saya sih bergerak di bidang ada passion juga sama bencana saya mau launching warung namanya warung pro bono sesuai dengan profesi hukum saya hanya saja memang kalau untuk bisnis travel yang saya geluti sekarang Bang memang sedang mengalami berannya kendala dalam hal ya memang konsumennya selama makin menurun lah Bang dan kebetulan saat ini saya sebenarnya ingin berkecimpung sih di bergabung dengan Hidmi karena saya rasa betul dalam membangun bisnis itu tanpa networking saya rasa itu cukup sulit dalam pengembangan ataupun membesarkan usaha itu sendiri nah selain itu juga memang kalau untuk model saya rasa sih kita bisa tadi yang betul kata rekan saya sampaikan kalau nggak salah tadi ada yang menyampaikan bahwasanya kalau untuk model kita bisa kembangkan ke musim ada senior yang bisa membantu ataupun rekan kita yang mungkin bisa dijadikan investor nah tapi dari semua itu saya sih rasa networking itu yang sangat dibutuhkan makanya ke depan mungkin yang betul tadi ada yang dari Bandung kalau tidak salah ya cukup sulit memang untuk masuk Hidmi Bang nah ke depan sih mungkin ada ruang-ruang yang memang nanti bisa disinergikan pelaku usaha pemula ini cukup saya menurut saya bisa disinergikan lebih baik lagi Bang mungkin itu aja sih sharing saya Bang terima kasih sih Bang oke terima kasih Bu nah Abang Surya dan Abang Fimpi masih bersama-sama dengan kita Bang masih oke baik Bang nah sedikit saya akan menjelaskan Bang kenapa ada sesi seperti ini teman-teman untuk berbicara disini nah tujuan dari Gila sendiri kita ingin mendorong kemudian banyak anak-anak muda di Indonesia untuk berani memulai untuk menjadi pelaku usaha untuk kemudian juga bisa lahir entrepreneur-entrepreneur muda baru di Indonesia karena yang satu kita yakini bahwa kelebihan jumlah dan kuantiti anak-anak muda di Indonesia ini juga tentunya bisa dorong untuk kemudian bisa menjadi entrepreneur muda yang sukses di kemudian hari dan mampu juga membantu membangun perekonomian bangsa itu yang satu satu hal yang diakini oleh Gila tapi semangat kita hari inilah semangat kebersamaan dan kolaborasi Bang itu kemudian kenapa kita ciptakan roh-roh seperti ini dalam di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini nah realitanya bahwa teman-teman sudah menyampaikan seperti yang mereka sharingkan barusan ini juga menjadi gambaran dan kemudian riset juga bagi abang-abang kemudian bagaimana sih pelaku-pelaku usaha muda yang masih baru-baru ini mindset dan perspektifnya dalam menjalankan usaha ini kan juga bisa menjadi riset kecil-kecil bagi abang-abang Anda nah berikutnya Bang ini sudah ada teman-teman yang bertanya Bang untuk Abang Pimpin dan juga Abang Surya ini saya akan bacakan aja Bang ini dari Tika Rema pertanyaannya adalah yang pertama untuk Bang Surya ini apakah kalau ingin menjadi entrepreneur dibentuk atau gift bawaan dari lahir kalau memang tidak ada passion tetapi ada peluang apakah tetap bisa nah pertanyaan yang kedua bagaimana kita memutuskan suatu usaha atau bisnis dilanjutkan atau tidak yang kita rasa tidak berkembang padahal sudah dicoba sudah dicoba upaya-upaya untuk mengembangkan bisnisnya nah mungkin Bang Pimpin atau Bang Surya ini terlebih dahulu boleh kasih tips ini untuk si Tika Rema ini Bang coba senior dulu barangkali oke boleh Bang Pimpin ampun ketum ijin siap senior iya Gu apa pertanyaan pertama tadi entrepreneur dibentuk atau gimana gitu ya iya pertanyaan pertamanya apakah kalau ingin menjadi entrepreneur dibentuk atau bawaan dari lahir yang kedua apa tadi yang kedua bagaimana kita memutuskan suatu usaha atau bisnis dilanjutkan atau tidak yang kita rasa tidak berkembang padahal kita sudah coba-coba atau upaya baik-baik bisnis diteruskan atau di stop padahal sudah berupaya oke entrepreneur dibentuk atau dilahirkan ya ini 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 perdebatan klasik lah telur sama ayam saya pengen jawabnya simple gini aja deh kalau kita mendadak perang terus satu negara ini terpaksa jadi tentara bisa dipastikan hampir 99% kita mendadak bisa jadi tentara nah jadi sebenarnya manusia itu sepanjang dia hidup dia bisa jadi apapun yang dia inginkan nah tinggal pertanyaan lebih keren jadi entrepreneur atau jadi karyawan kalau saya lebih berada pada dalam semuanya keren semuanya keren yang penting lu baik lu bener nah itu apapun yang menjadi pilihan hidup teman-teman itu semuanya keren nah mungkin kan pertanyaannya kan apakah jadi entrepreneur itu lebih keren dari karyawan gitu saya gak bakat jadi entrepreneur jadi karyawan aja gitu nah mungkin kan terjebak ke arah situ kan tapi pendapat saya semua bisa dibentuk untuk menjadi apapun yang kedua berbicara tentang sebuah bisnis udah dikelola baik-baik dilanjutkan tapi hasilnya gak maksimum dilanjutkan atau di stop jadi itu terserah keputusan teman-teman yang melakukan lah tapi saya pengen ngasih angle gini yang penting ini bicara tentang otot bisnis teman-teman dalam untuk menjadi sukses itu seperti ketum surya tadi sampaikan gak tau lah benar gak pendapat saya tidak ada nyaris tidak ada orang sakses pada bisnis pertamanya nyaris tidak ada nyaris tidak ada jadi memang bicara entrepreneurship itu itu lari maraton teman-teman bukan lari sprint itu lari maraton nah dalam lari maraton itu bagaimana kita yang udah punya mindset entrepreneur itu membentuk otot entrepreneurship otot bisnis yang gokil karena yang penting nanti apakah otot kita udah terbentuk itu yang menjadi kesiapan kita menerima berbagai peluang besar kayak ketum surya ini bisnisnya gokil sekarang karena ototnya siap peluangnya gede kalau ototnya gak siap pusing dia pusing dia tapi kan kalau ototnya udah siap dikasih peluang apapun dia telan dia ambil nah jadi teman-teman gak apa-apa kalaupun bisnis yang sekarang tidak jalan lebih lanjut mau cut off cut off aja gak apa-apa yang penting tentu kan ada pembelajaran besar di tanah kayak ketum surya bilang tadi jatuh 10 kali bangkit yang ke-11 anggap aja tadi yang cut off tadi jatuh yang ke-10 masih ada yang ke-11 masih ada yang ke-17 masih ada yang ke-20 ini perjalanan panjang teman-teman sampai nanti kita menjelang akhir usia mungkin itu go get back dari saya tunggu gak tunggu nih seringnya tunggu boleh boleh dilanjut dengan Bang Surya tapi sebelumnya Bang sekalian aja nanti untuk apa namanya closing statement Bang tapi sebelumnya juga ini Bang ada titipan dari Bang Prima nih Bang Bang Prima Surwakti nah kira-kira nih Bang ada gak akses kemudian bisa kita terkait akses pemodalan ataupun teman-teman atau kader-kader kita yang bisa didistribusikan untuk menjadi kader-kader di Jabar Bang kemudian Bang siap oke baik Bang siap aduh ampun nih luar biasa serius sudah tinggal melengkapi aja saya ini sudah 100 juta persen benar salam juga itu dengan brother saya itu Bang Prima salam ya ada hadir disini juga kebetulan sama-sama satu kampus dulu di ITB hanya melengkapi saja barangnya untuk mengenai bagaimana apakah ada pengusaha itu ada bakat atau tidak ada bakat saya pikir betul kata Bang Prima kalau manusia ini hampir jadi apa aja bisa asal punya kemauan kalau mengutip kalimat senior panutan kita Bang Balir selalu bilang bahwa pengusaha itu ada tiga macam yang pertama adalah pengusaha bayi bayi nasab pengusaha bayi nasab itu memang sudah keturunannya orang tuanya sudah pengusaha atau penguasa tinggal melanjutkan saja ada itu banyak bukan bertertanpa tantangan ya banyak juga yang punya tantangan juga tantangannya berbeda ada lagi yang kedua itu tipikal pengusaha pengusaha bayi nasib jadi karena memang sudah ada perang di depan mata mau gak mau tetap terpaksa harus jadi pengusaha sudah coba lulus kuliah sudah tiga tahun melamar kerja tidak diterima dimana-mana ujung-ujungnya mau gak mau modal-modal dengkul aja bisa jadi pengusaha itu juga banyak yang sukses modal-modal seperti itu pengusaha bayi nasib nah yang ketiga adalah pengusaha bayi desain artinya memang dari awal kita pernah pelajari ilmu-ilmunya kita memahami teori-teorinya kemudian kita praktekkan gitu benar-benar step by step itu yang pada akhirnya jadi esensi dimana himi akhirnya membentuk himi perubahan tinggi dimana yang namanya pengusaha itu bisa diciptakan dari mulai environment-nya dari mulai lingkungannya dari mulai kulikulumnya dari mulai silabusnya bahkan ya tapi jangan sampai salah banyak yang sudah paham teorinya tapi gak pernah terjun-terjun juga percuma juga jadi setelah diciptakan lingkungannya harus terjun harus trial and error sebanyak-banyaknya jadi ya tadi kita-kita ini mungkin saya juga termasuk yang pengusaha entah bayi nasib atau bayi desain gitu ya antara keduanya dimana pada akhirnya kita belajar teman-teman sekarang lebih beruntung ya komunitas-komunitas pengusaha itu udah jauh lebih banyak hari ini itu zaman saya bahkan lebih parah lagi zamannya Bang Pimpin itu hampir sulit sekali mencari komunitas entrepreneur lebih langka lagi zaman itu bahkan di dunia kampus apa di dunia pasca kampus itu hampir sulit mencarinya sekarang jauh jauh lebih banyak dan gak harus berpatokan himi saja masih banyak di luar sana komunitas-komunitas pengusaha lainnya gitu yang ada di Facebook di Youtube gitu kan saya semua nah setinggal kemauan kita aja memilih salah satu dan pada akhirnya membulatkan tekad untuk mencoba menjadi pengusaha yang baik di Zain tadi nah yang terakhir pertanyaan tentang apakah kita cut off atau kita lanjutkan atau kalau misalnya kita gak punya bakat di dunia usaha itu kayak gimana ada mungkin kalian boleh coba yang namanya opsi bermitra yang namanya usaha itu gak harus sendiri ini banyak contoh-contoh dimana pengusaha ini baru sukses ketika bermitra kita perlu paham juga bahwa tiap-tiap manusia itu punya karakteristiknya masing-masing contoh salah satu contoh itu Apple ya Apple itu kalau misalnya kita lihat itu bukan hanya Steve Jobs aja gitu ada juga Steve Wozniak di belakangnya jadi kita juga harus memahami mengenali diri kita ini bagian dari belajar entrepreneurship belajar leadership adalah kemampuan kita mengenali diri sendiri gimana sih cara kita mengenali diri sendiri ya kita kita ya tadi ya kita dapatkan dari organisasi sering gagal itu adalah kemampuan proses dimana kita mengenali diri sendiri begitu kita mengenali diri sendiri disitu kita mendapatkan keputusan apakah kita ini kepintarannya dimana apakah kita jago di marketing apakah kita jago di operasi ataukah di yang lain-lain mentalitasnya ada kemudian kita didukung dengan hard skill kita paham kelebihan kita dimana nah disitulah kita cari mitra yang bisa menutupi kekurangan kita memang awal-awal kita kerjain semuanya tapi lama-lama kita juga paham bahwa dimana kelebihan dimana kekurangan kita akhirnya dan mencari mitra itu juga sama sulitnya dengan mencari produk atau mencari peluang kadang-kadang gak dalam sekali bermitra langsung berhasil lebih susah lagi kadang-kadang kita bermitra sama banyak orang dulu itu ada tantangan tersendiri yang mana tetap rumusnya dicoba dulu aja dicoba kalau memang cocok nanti baru kita benar-benar berkongsi gitu tapi kalau misalnya kita nyarinya di tempat yang tidak tepat ya gak akan pernah ketemu itulah pada akhirnya pentingnya kita berjejaring berorganisasi di organisasi pengusaha dimana nanti kita bisa ketemu sama mitra yang tepat ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua kalau memang kita sudah punya bisnis kemudian jalan tapi stagnan itu bisa saja kita mungkin harus mencoba strategi lain dengan salah satunya bermitra mitra ini punya fungsi lain yang mungkin membuka peluang membuka market membuka pasar atau ada karakteristik yang kita gak pernah bisa tekuni tapi mitra kita bisa itu bisa dan pada akhirnya ketika mitra kita udah jalanin kita bisa coba diversifikasi ke bisnis yang lainnya yang mungkin nantinya bakal jadi quantum leap-nya jadi langkah besarnya di bisnis yang sudah kita buka yang selanjutnya tapi opportunity lama tidak kita tinggalkan terus terakhir juga terkait pertanyaan peluang pendanaan itu selalu tersedia banyak ini hanya perihal kemauan dari teman-teman untuk mengakses informasi hit me salah satunya punya kelebihan untuk menjadi corong informasi yang cukup efektif karena seringkali kita ini dipanggil oleh pemerintah baik di level kabupaten kota provinsi pun pusat untuk menjadi mitra dalam sosialisasikan program-program penderita banyak sekali peluang-peluang pendanaan lomba yang memang diedarkan itu ya dihidmi pendanaan yang paling cukup familiar paling banyak itu ya kur salah satunya kredit usaha rakyat itu modelnya macam-macam ada yang tanpa jaminan ada yang jaminan nah hit me ini juga ya terutama di sekarang di pusat di hit me jabar itu banyak sekali akses-akses pendanaan seperti kur dan hit me bisa bukakan jalannya untuk bisa menemui perbankan dan berikan surat rekomendasi untuk mendapatkannya kemudian ada juga matchmaking jadi antara pengusaha ini punya fungsi lain kita kadang-kadang usaha tapi sebagai pengusaha tapi di sisi lain di waktu yang bersamaan kita juga investor jadi ada juga yang namanya personal funding dari para pengusaha lainnya yang mungkin punya dana idol itu biasanya gak menutup kemungkinan satu sama lain saling men-support ketika di ekosistem organisasi pengusaha ini yang bisa saling invest satu sama lain karena tadi kita udah waktu kita udah cukup banyak tersikta di bisnis yang kita jalani tapi kita punya fungsi lain sebagai investor biasanya kita juga saling invest satu sama lain ketika sudah ada trust yang muncul trust itu dimana dicarinya dibentuknya yaitu di kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih efektif di kegiatan informal yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis kita udah kenal lama di organisasi kelihatan orang di trust worthy kenapa gak kita coba invest di yang bersangkutan kalau memang yang bersangkutan punya ide yang bagus jadi simpulannya peluang pendanaan itu sangat ada sangat terbuka baik itu yang formal seperti perbankan pemerintah punya fasilitas-fasilitas yang memberikan pemerintah maupun yang informal seperti yang personal di HIPMI itu sangat terbuka luas kesempatan tersebut kurang lebih begitu izin Bang Pimpin Senior kalau ada yang kurang terima kasih Bang Surya boleh dong saya minta terakhir banget ini dari Bang Pimpin untuk kasih closing statement jangan lupa Bang Surya juga nanti closing statement nanti loh oke siap siap teman-teman ya entrepreneur by design mudah-mudahan sesi hari ini menjadi informasi menjadi insight untuk teman-teman bergerak jadi entrepreneur by design tadi ya jadi memang jadi entrepreneurship itu berbicara lari maraton teman-teman sampai akhir usia karena entrepreneurship itu bukan sekedar cari duit 10 miliar 100 miliar terus kalau udah punya 100 miliar gimana apa mau dugem kan gak mungkin akhirnya artinya kan keberkahan itu kan sampai akhir usia harus kita pertanggung jawabkan dan pertanggung jawabannya itulah bicara ke entrepreneurshipan kita makanya entrepreneurship bukan sekedar cari duit tapi bicara transformasi diri sampai nanti sebelum menutup mata itulah batat akhir entrepreneurship kita itu yang pertama yang kedua berbicara modal teman-teman jangan khawatir teman-teman uang tidur banyak saya saya mantan developer property saat saya jadi developer property saya jalan bareng sama 10 investor teman-teman mulai dari 100 juta sampai ememan itu dari mana-mana datang ada 10 kontrak investasi nah dari situ justru saya dapat insight kalau teman-teman mau cari duit carilah saat teman-teman nggak butuh duit teman-teman saat nggak butuh duit ketemu investor gagah teman-teman gagah tahu nggak investor itu tidak lihat proposal teman-teman yang dia lihat itu gestur teman-teman cinar mata teman-teman gimana kalau you ngomong gimana nah kita bisa punya gestur yang baik kalau kita matang matang gila di bisnis kita makanya teman-teman dengan keterbatasan modal yang ada kristalisasi teman-teman otot bisnis teman-teman sehingga itu yang membuat diri teman-teman gagah ketemu investor juga bukan kayak orang punya duit tapi ketemunya kayak ketemu kakak investor juga ngasih duit ke teman-teman bukan kayak raja minyak yang tolak pinggang dia ngasih duit kepada adiknya karena di mata investor itu teman-teman udah keren duluan kenapa? karena otot bisnisnya gila mungkin itu dari saya oke baik bang makasih bang closing statement dari bang Surya dong siap ngeri banget ilmunya banyak banget termasuk saya juga pada akhirnya belajar banyak disini thank you banget bang Pimpin bener banget yang mungkin bang Pimpin sampaikan banyak-banyak belajar bahwa yang namanya entrepreneurship itu adalah way of life jadi bukan sekedar gaya-gayaan jadi pengusaha punya uang banyak enggak tapi inilah proses yang berkesinambungan berkelanjutan ke bahasa lainnya emang lari baraton enggak ada finish line-nya finish line-nya terus berkembang dan ini jadi proses hidup jadi way of life gitu itu yang perlu teman-teman camkan enggak ada yang instant dan kalau yang pengen berleha-leha mungkin bukan disini tempatnya ini adalah tempat yang penuh perjuangan sama seperti hal ini ketika teman-teman jadi aktivis dan penuh kemuliaan juga karena saya selalu yakin bahwa yang namanya pengusaha itu punya nilai lebih ketika kita membuka peluang lapangan pekerjaan kepada banyak orang plus keluarga-keluarganya nah value-value itu yang teman-teman jangan sampai lupa dan pada akhirnya jangan sampai pada akhirnya uang saja yang dikejar tapi jadi sehingga menihilkan proses jalanannya yang akan menurut saya lebih berharga tapi yang saya tidak khawatirkan hari ini dunia sedang mengalami rapid disruption banyak disrupsi-disrupsi yang sangat cepat itu yang saya tidak pernah khawatir melihat teman-teman anak-anak muda ini adalah saya melihat 10 tahun lalu saya masih jadi aktivis saya seperti melihat teman-teman hari ini ada beberapa diantaranya bahkan sudah melakukan perjalanan usahanya dengan ekosistem yang ada hari ini dengan kemampuan beradaptasi dengan teknologi kemampuan menggunakan teknologi yang teman-teman punya hari ini teman-teman mungkin tidak perlu waktu selama saya untuk jadi mungkin pengusaha yang estabilis waktu yang pasti bisa lebih singkat insya Allah atau mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan saya jumpa lagi dengan kawan-kawan kawan-kawan semua saya yakin kalau memang sudah punya niat dan tekad akan jauh lebih hebat dari abang-abang yang ada disini termasuk saya dan Bang Pimpin jadi saya cukup optimis teman-teman semua disini punya mentalitas jadi pengusaha yang hebat ke depannya selamat berjuang selamat mencoba dan bertahan menjadi seorang entrepreneur oke Bang terima kasih Bang sebelum kita akhiri kita boleh ambil gambar bersama dulu ya Bang ya oke kawan-kawan boleh dinyalakan kameranya supaya kita ambil gambar oke saya hitung satu dua tiga baru ini ya biar diskrisi ya oke satu dua smile tiga sekali lagi dong satu dua tiga oke terima kasih Bang Pimpin terima kasih Bang Surya terima kasih kawan-kawan buat partisipasinya pada pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi baru baik kita untuk berani memulai dan berani mengembangkan bisnis atau usaha-usaha yang kita lakukan sampai bertemu di lain waktu Bang Pimpin dan Bang Surya salam hormat ya terima kasih banyak terima kasih siap Bang Pimpin thank you banget siap Bang Pimpin jangan lupa nanti di WA ininya ya materi yang tadi Bang ya udah aku taruh di grup go oke Bang makasih Bang teman-teman pamit ya pamit ya Assalamualaikum sampai jumpa dulu siap 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 Terima kasih.